Pada hari Rabu yang husu, di alam yang damai Pada tanggal 6 November 2002, lahir seorang gadis Yang setelah 20 tahun lamanya, menjadi pribadi yang selalu ingin belajar Dan menjadikan sebuah kegagalan sebagai wujud keberanian untuk meningkatkan kualitas dirinya Gadis itu bernama Galuh Intanadia Bergelut dalam dunia public speaking sejak usia 9 tahun Menumbuhkan sebuah rasa percaya diri yang kian bermekaran di dalam dirinya Sampai ketika sudah terhitung hampir 11 tahun lamanya berproses dalam dunia tersebut Ia semakin mengerti bahwa kepercayaan diri harus berdampingan dengan sebuah kebijaksanaan Kenapa demikian? Karena pengelolaan rasa percaya diri haruslah bijaksana Tidak terasa less confidence, apalagi sampai over confidence Untuk itu, Galuh Intanadia memilih untuk terus berada dan belajar dalam dunia public speaking Serta siap mengaruni tahun-tahun berikutnya untuk terus berproses di dalamnya Selain public speaking, ia juga mencintai sebuah tulisan Keberaniannya memulai untuk mempublikasikan tulisannya dalam bentuk sebuah kompetisi Dimulai sejak usia 13 tahun Bahkan sampai saat ini, ia masih suka menulis Namun ternyata, ia memiliki sebuah pekerjaan rumah yang besar Tentang makna kejujuran dalam berkarya Ia memiliki struggle dalam keberanian mempublikasikan karyanya lagi So ya? Ia menikmati proses ketakutan dan pengelolaan perasaan tersebut sampai sekarang Kita doakan semoga ia segera menemukan kembali jiwa yang sedang beristirahat dalam menulis ini Kita aminkan bersama Keputusan yang ia ambil pada tahun 2021 Yaitu menjadi mahasiswa ilmu komunikasi Khususnya dalam bidang jurnalistik Membuat ia menjadi pribadi yang haus akan pengalaman Walaupun sepertinya Sudah dari langkah pertama ia di usia 9 tahun itu Kehausan akan pengalaman ini hadir Buktinya Ia tidak lelah Berpuluh bahkan hampir beratus kali mengikuti sebuah kompetisi Ya walaupun hasilnya tidak selalu sama seperti apa yang ia inginkan At least ia sudah mencobanya kan? Kalau kata penyanyi favoritnya But if you never try You will never know Nah poin tersebut yang membuat ia selalu percaya Bahwa sesuatu yang pernah kita coba akan selalu lebih baik Daripada sesuatu yang tidak kita coba sama sekali